Ya pemirsa para pelaku UMKM, GD harus menciptakan inovasi agar tetap bertahan di tegap pesawat yang berkembangkan usaha mikro kecil dan menegah. Seperti yang dilakukan UMKM Capcus Aksenastek yang harus menambahkan varian agar tetap bertahan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus terbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kita. Berbagai inovasi harus dikembangkan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menegah agar tetap bertahan di tengah menggeliatnya UMKM. Salah satunya pelaku UMKM Capcus Aksenastek, milik Hajri, warga desa Mendalo Darat, Kejamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Buaro Jambi. Ia harus mengembangkan varian rasa untuk meningkatkan daya jual di pasar. Sebelumnya, industri rupahan yang ditekuni Hajri bersama sang istri, hanya memiliki dua jenis produk, yakni stik tempoya jambi kentang dan stik tempoya jambi ubi ungu. Pelaku UMKM yang telah merintis sejak tahun 2017 lalu, telah menemukan inovasi varian baru, yakni stik tempoya jambi pici durian. Alur pembuatan stek cukup mudah, yakni semua bahan dicampurkan menjadi satu, kemudian dihancurkan, lalu dipasak, dan selanjutnya didinginkan sebelum dikemas. Untuk harga sangat terjangkau, yakni Rp20.000 per satu kemasan. Harapan kita, pengusaha kecil seperti ini, ke depannya. Kalau bisa, pemerintah tetap memperhatikan, terutama teman-teman kita juga ada yang melakukan produksi juga. Insya Allah, kalau pemerintah memperhatikan pengusaha kecil seperti kita, insya Allah dapat menopang perekonomian dalam keluarga. Semua produk yang dihasilkan menjadi oleh-oleh Kasmuaro Jambi, dan dipasarkan hingga ke kota Jambi. Untuk memperkenalkan lebih luas produk yang dihasilkan, Hajri juga mempromosikan produknya melalui medsos seperti Facebook dan Instagram. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!